Kalau kita masih bisa ada, sehat, tidak kurang suatu apapun, itu karena anugerah Tuhan. Dan semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan. Kita melihat masa-masa pemurnian ini, semua sedang diuji oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Kita baca sama-sama dulu ayat ini, saudara. Kita baca Yeremia pasal yang ke-17. Mulai ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ini ayat yang seringkali kita baca, saudara. Tapi biar kita mau dapat sesuatu yang baru malam hari ini. Satu dua tiga, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat enam, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, hari ini kita belajar ada dua keadaan manusia. Yang pertama, keadaan yang diberkati, yang kedua yang terkutuk. Jadi saudara mau kita membahas yang mana dulu? Yang diberkati dulu atau yang terkutuk dulu? Karena pakai masker saya tidak tahu ngomongnya apa ini. Yang mau bahas yang terkutuk dulu, angkat tangan. Yang mau bahas yang diberkati dulu? Ya, ya terserah saya aja ya. Balik-baliknya terserah saya, saudara ya. Kita mau bahas dulu, saudara, orang yang terkutuk sesuai ayat ini aja. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang terkutuk itu siapa? Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, hari-hari ini siapa yang kita andalkan? Ya, seringkali cepat kita jawab Tuhan. Ya, tapi pada praktiknya, saudara, mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan itu tidak semudah waktu kita ngomong loh. Benar apa benar? Ya, kenapa, saudara? Karena Tuhan itu tidak keli... Berharap pada sesuatu yang kelihatan itu kayaknya lebih mudah. Contoh kepada manusia, waktu enggak ada duit, ini harapkan Tuhan atau ke penggadean ya? Ya, banyak orang menaruh imannya di penggadean. Kenapa? Penggadean terlihat, Tuhan tidak terlihat. Ya, ke penggadean itu enak. Tulisannya menyelesaikan masalah tanpa... Emang ada, saudara, di dunia ini menyelesaikan masalah tanpa masalah? Ada? Hmm, kalau enggak bayar bunga jadi masalah. Ya, Tuhan itu tidak terlihat dan untuk mengandalkan Tuhan itu... Aduh, rasanya tidak mudah. Saya ini... Saya hari ini lima kali kotbah. Ini kotbah yang kelima. Sejak pandemi, orang kehilangan pelayanan mungkin. Tapi tidak dengan saya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu... Ya, terus menyertai dan luar biasa ya. Tadi sore sebelum ke sini jam 2 sore saya... Melayani persekutuan di Australia. Di sana mereka sore jam 5, di sini jam 2 siang. Ketika saya, mereka minta saya bersaksi... Karena mereka belum dengar kesaksian saya. Waktu bersaksi itu... Saya meneteskan air mata lagi. Ya, kadang-kadang... Ya, kalau orang suruh bersaksi itu... Saya pun sendiri dikuatkan dengan kesaksian saya. Kenapa, saudara? Waktu saya bersaksi, saya bercerita... Ya, tiba-tiba saya ingat lagi... Ya, ya, saya pernah melewati masa itu loh. Dan sekarang sudah terlewati loh. Ketika saya bersaksi dulu... Saya kehilangan keluarga bukan dari nol... Memulainya dari min. Tanpa pekerjaan... Tanpa uang satu sen pun... Tanpa harapan... Karena tidak ada ijasa... Semuanya ditahan sama papi saya. Dia bilang, saya mau lihat... Yesus kasih makan kamu pakai apa. Jangan bawa ijasamu. Ya, satu... Satu kerinduan di hati saya... Saya cuma bilang ini, Tuhan... Tuhan sertai aku... Supaya keluarga ku melihat... Bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Saya tidak akan meminta satu sen pun... Dari keluarga saya. Bahkan ketika saya kelaparan... Saya tidak punya apa-apa... Saya tidak pernah telepon... Bahkan kemami saya, ke siapapun... Untuk minta uang. Kenapa? Saya tahu itu akan mempermalukan Tuhan. Mereka akan bilang... Katanya ikut Yesus. Minta uang. Mana Yesusmu? Saudara... Ketika tadi saya bersaksi kepada mereka... Saya menetiskan air mata lagi... Kenapa? Ingat masa itu. Sampai kadang-kadang... Di tempat kos harus... Kadang-kadang puasa terpaksa. Puasa terpaksa sudah tahu kenapa. Ya anak-anak kos itu... Kalau makan kan mengurusi perut mereka sendiri. Ya mereka tidak mau tahu... Di rumah ada makanan atau tidak. Pokoknya dia sudah pergi kuliah... Dia makan di tempat kuliah. Ya saya kadang... Menunggu belas kasihan. Pulang tidak ada yang bawa makanan. Ya sudah. Ya dengan air mata... Menyembah Tuhan. Tapi saya percaya... Semua yang terjadi di hidup kita itu... Seizin Tuhan. Amin. Ya jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa saudara? Semua yang terjadi itu... Seizin Tuhan. Waktu kita berkata... Ya berapa kali Iblis datang... Ngomong pulang ke keluarga mu. Ngapain kamu di sini? Ikut Yesus jadi rugi. Pulang ke keluarga mu. Saya cuma selalu berkata firman. Iblis dengar ya... Aku ini telah dibeli... Dan harga ku lunas dibayar. Jadi aku sudah kehilangan hak... Atas hidupku sendiri bahkan. Kenapa? Ini punya Tuhan. Amin. Ketika kita sampai pada titik... Pemahaman bahwa hidup dan tubuh kita... Adalah milik Tuhan. Itu sudah enak banget saudara. Kita mau di fitnah... Kita mau di hina... Kita mau direndahkan. Yaudah berarti Tuhan izinkan. Makanya saya kalau dengar orang... Orang ngomong... Ya ibu kenapa? Itu Tuhan izinkan. Jadi enak tuh. Kita gak ada lagi rasa... Aku harus bela diri loh. Aku harus gini. Nggak usah. Semua yang terjadi di hidup kita itu... Tuhan izinkan. Baru tadi siang suami saya... Ngobrol-ngobrol sama para pemain musik. Mereka mengeluh. Tidak ada pelayanan. Suami saya berkata... Kamu tahu ini semua Tuhan izinkan. Supaya imanmu bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada pelayanan. Amen. Kalau engkau bergantung kepada pelayanan terus... Ya... Maka engkau hanya akan hidup dari pelayanan itu. Tapi ketika iman kita taruh pada Tuhan... Kita akan melihat... Kita bisa hidup lebih daripada apa yang kita dapatkan. Lo benar. Ya. Saya melihat puji Tuhan hari ini subscriber saya 200 ribu. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya. Saudara ya... Saya tidak pernah... Saudara pikir saya pernah bermimpi... Dengan apa yang ada hari ini. Tidak pernah muncul di benak saya. Enggak pernah ada. Saya pernah bermimpi bikin channel Youtube... Lalu dapat ratusan ribu subscriber. Orang itu nyari subscriber satu aja susahnya minta ampun. Lo benar enggak? Orang subscribe itu kayak kita disuruh ngisi form jemaat untuk komitmen lho. Saya aja punya channel. Saya tidak pernah meng-subscribe channelnya orang. Karena itu kan nanti enggak penting. Nanti dia meng-upload apa muncul terus di inbox kita. Ting-ting-ting. Bikin ribet kalau yang enggak bagus-bagus banget kan. Saya melihat sekarang itu satu hari nambah seribu subscribe. Saya pernah baca di Youtube. Dari konten kreator Youtube bilang. Kalau ada orang satu channel itu nambah satu minggu seribu. Itu pasti hacker. Saya satu hari seribu. Malekat hackernya. Siapa yang bisa saudara Tuhan. Ketika kita ini menjadi orang yang... Ya makanya saya mau bilang kita yang hidup dari pelayanan saudara. Tadi suami saya bilang. Dia bersaksi. Sama teman-teman pemusik. Dia bilang begini. Saya dari umur belasan tahun sudah duduk di keyboard suami saya. Dari masih SMP. Dia pelayanan terus duduk di keyboard. Sampai akhirnya setahun setengah yang lalu. Dia harus meninggalkan pelayanan duduk di depan piano. Dia berkata ketika dia meninggalkan itu berat enggak berat. Bahkan ada rasa berdosa. Waktu Tuhan membawa kita ke dimensi yang lain. Waktu itu dia bilang dia ingat bawa anak-anak ibadah di satu gereja. Dia lihat orang pelayanan di mimbar. Ada yang main piano. Dia meneteskan air mata. Dia bilang Tuhan apakah saya salah langkah? Ya. Tapi saya enggak mau meninggalkan itu Tuhan. Tapi keadaan yang membuat saya meninggalkan. Waktu itu rasanya enggak ada pelayanan sudara. Benar enggak ada pelayanan. Saya juga harus menguatkan suami yang setiap minggu tidak ada pelayanan. Karena merubah konsep kita. Ya konsep suami saya dari dulu kan ya. Kita hidup dari pelayanan. Setiap minggu hidup dari pelayanan main musik. Tapi ketika kita mulai berbicara tentang dimensi Tuhan. Harus ada kapasitas iman yang diperbesar. Ya. Lalu ketika dia hampir berbulan-bulan enggak pelayanan hari minggu. Saya kan mengenal suami saya saudara. Dia sedih loh. Dia merasa berdosa enggak duduk di piano. Ada rasa dia bersalah. Saya berusaha menghibur saya. Kan kamu enggak mau begini. Tapi keadaan yang membuat begini. Tapi saya percaya saya Tuhan lagi bawa kita ke dimensi yang lain. Enggak ada yang tahu. Tapi kalau tidak dibuat begitu. Dia kan tidak akan fokus untuk pelayanan media. Di balik Debbie Basir TV itu konten kreatornya ada suami saya. Dia yang syuting saya. Dia yang edit. Dia yang bikin aransemen musiknya. Saudara tahu sekarang. Setiap malam dia main piano. Tetap main piano sih. Tapi sekali main yang nonton 40 ribu. Kita enggak ngerti apa yang Tuhan buat kan. Kita enggak bisa berusaha mengangkat-ngangkat diri juga enggak bisa. Enggak usahlah mengangkat-ngangkat diri. Nanti jatuh sendiri loh. Bagian yang kita taat pada firman berharap rasanya sulit di waktu-waktu kita tidak bisa berharap mengandalkan Tuhan. Tuhan itu enggak terlihat. Tapi ketika ada sebuah iman untuk mengikuti Tuhan makanya saya bilang kita butuh iman. Kenapa kita butuh iman? Karena iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan bukti dari yang belum kita lihat. Kenapa untuk mengikut Tuhan kita perlu iman? Karena Tuhan itu enggak bisa dilihat dengan mata. Dia hanya bisa dilihat dengan mata iman. Membuat kita bisa merasakan Tuhan itu hidup. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan taruh pengharapan akan hidupmu pada pelayanan. Karena Tuhan bisa bekerja lebih daripada itu. Yang menjadi salah orang melayani Tuhan akhirnya kita menaruh harapan kita. Maaf saudara pada amplop yang kita dapat. Kemarin orang-orang saya ini, satu minggu ini saya pelayanan di Amerika, di Colorado, di mana-mana saudara. Mereka itu WA ke saya, Bu Debi, kami mau undang ibu untuk pelayanan sum. Maaf, maaf Bu, maaf. Mau tanya, tarif ibu berapa? Saya balas, kok kayak angkot? Pakai tarif loh. Saya bilang, iya gak boleh nanya gitu. Enggak, Bu. Karena sekarang, kan banyak pendeta-pendeta Indonesia itu sekarang pakai tarif. Saya bilang, Aduh, ya hilang urapan loh kalau pakai tarif, saudara ya. Saya bilang, enggak. Ya kalau saya, ya kalau ada puji Tuhan. Ya kalau gak ada, kebangetan. Puji Tuhan. Ya kita ini kan hidup, ya bukan pakai iman itu, saudara mungkin ya dari sini kita gak dapat dari tempat lain tuh. Tuhan itu, Tuhan itu. Waktu kita taruh, taruh pengharapan dan kita mengandalkan Tuhan itu, kita bahkan bisa melihat apa yang lebih yang Tuhan bisa lakukan. Tapi butuh iman. Persoalannya sekarang, kita melayani Tuhan masih pakai iman apa enggak? Bener gak? Kita melayani Tuhan pakai iman atau cuma sekedar kita melayani? Akan ada perbedaan loh. Akan ada perbedaan. Dia Tuhan yang hidup dan masih bekerja sampai hari ini, dan dia bisa membedakan. Makanya saya selalu percaya Alkitab bilang, di dalam satu rumah itu ada banyak perabot. Ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia itu ditempatkan di tempat yang mulia. Dia dipandang layak dan dipercayakan oleh Tuhannya pekerjaan yang mulia. Tapi juga ada perabot yang kurang mulia. Sekarang kita semua adalah perabotnya Tuhan. Kira-kira kita dipakai untuk tujuan mulia atau tidak. Dan itu bukan karena kekayaan kita, yang menentukan bukan karena skill kita. Saya ini skill apa, saudara? Saya gak punya skill. Untuk khotbah, saya bahkan gak punya titel. Tapi sebentar lagi saya wisudal. Untuk memperlengkapi saja. Karena banyak orang di luar sana yang di mesbadoa saja, ada yang gini, diragukan ini ibu ini teologianya dari mana? Ada yang masih ngomong gitu. Jadi ya sudah lah, untuk persyaratan dunia lah. Saya masih kuliah, menyempatkan waktu, saudara. Saya ini kalau mau bicara skill apa yang saya punya? Gak ada. Orang yang lebih pintar dari kita tuh banyak. Tapi percaya, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi loh. Dari sebelum pandemi, channel Youtube saya itu 80 ribuan. Dalam waktu berapa bulan ini? 200 ribu lebih. Dan itu yang saya layani bukan orang Kristen GBI semua. Ya, disitu ada HKBP, ada orang Katolik banyak. Kita gak perlu dengan kekerasan ngomongin doktrin. Pelayanan yang hidup dari sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu akan menjadi berbeda. Saudara, orang nyanyi ya, nyanyi lagu itu. Kalau dia gak menghidupi lagu itu, dia tidak meresapi lagu itu. Itu rasanya beda kok, saudara. Kita juga mendengarnya juga beda. Kenapa setiap kali saya nyanyi, saya pasti meneteskan air mata? Karena saya mengalami apa yang kata-kata lagu itu tulis. Makanya kita bisa meneteskan air mata. Jangan cuma jadi Kristen yang hanya menjalani saja. Mari kita mulai belajar mengalami Tuhan. Berjalan dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sudah andalkan manusia, andalkan kekuatan sendiri, hatinya jauh dari Tuhan lagi. Saudara rugi jadi Kristen hidup begini, sayang. Mari hati kita melekat pada Tuhan. Bagaimana cara hati melekat dengan Tuhan? Setiap hari kita koreksi hati kita, ada gak sesuatu yang tidak beres? Kalau kita kepahitan sama orang. Kalau kita dendam sama orang. Kalau ada kekecewaan. Mari saudara, setiap mau tidur Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Kenapa itu penting? Tuhan lihat hati loh. Tuhan lihat hati. Dan kenapa hati itu yang berkenan di mata Tuhan? Karena hati itu gak bisa ditutupi, gak bisa dipamerin kan? Kita gak bisa ngomong sama orang, saya ini rendah hati loh. Berarti sombong. Hati itu kan yang tahu cuma Tuhan. Kenapa Tuhan tertarik dengan hati? Karena kebenaran dalam hati, itulah kebenaran yang paling-paling sesungguhnya. Waktu mau tidur malam Tuhan, jagai hatiku. Kalau ada yang tidak berkenan, aku mau buang itu Tuhan. Kalau aku masih menyimpan kepahitan atau kekecewaan kepada orang, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Begitu saudara. Supaya hati kita gak jauh dari Tuhan. Kenapa? Kalau hati jauh dari Tuhan, terkutub loh. Lagian gak enak kan orang hidup dengan sakit hati. Bener gak? Yang manusia butuhkan hari-hari ini tuh bukan uang sebenarnya. Tapi damai sejahtera. Dan kita bilang, orang yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai sejahteramu. Punya banyak uang kalau gak damai buat apa coba? Saya tuh kemarin ditelepon satu orang bapak. Bu, saya udah umur 70-an. 74 apa 76. Saya sekarang di Singapur, Bu. Saya lagi berobat. Bu, saya ini memang, ya saya tahu ya, saya ini kalau ibaratnya roket mengorbit, saya ini sudah sampai di puncak orbit, Bu. Ya, dia bilang, kalau ibu itu kan masih meroket nih. Saya ini sudah sampai di puncak, Bu. Saya juga sudah minta mati. Saya juga udah bilang, Tuhan kalau saya mati, ya jangan aneh-aneh dia Tuhan. Lagi tidur aja terus mati gitu. Saya tinggal, saya seorang diri, Bu. Saya di Singapur, ada pembantu yang setia mengikut saya sudah 30 tahun. yang jadi persoalan gini, Bu Dewi. Saya ini masih membawa amanah dari Tuhan. Ada harta di tangan saya. Yang saya nggak tahu nih, kalau mati nih, harta mau saya kemanain. Dan itu jumlahnya miliaran, Bu. Ya, jangan dengar kayak gini langsung. Saya biasa aja tuh. Ya. Jadi, Bu, saya itu takut kalau saya mati, uang ini jatuh ke tangan orang yang salah. Ya. Saya tidak damai tiap hari, cuma mikirin itu. Loh, saudara, bayangkan. Kebanyakan uang aja bingung, kan? Ya. Tersiksa, loh. Dia mengeluh ke saya, itu yang sangat menyiksa dia, loh. Setiap malam saya tersiksa. Saya takut kalau saya mati nanti uang ini, siapa yang ambil, Bu? Ya. Jadi, saya bilang, yaudah. Jadi, sekarang Bapak, Bapak berdoa. Tanya sama Tuhan. Bapak mau kemanain uang itu? Kalau Bapak mau minta saya bantuan salurkan, kalau saya sih memberi usulan, Pak, kasih buat pendeta-pendeta yang di desa saja. Itu pendeta di desa, kasihan tuh. Ya. Pada enggak pakai HP, loh. Beli HP aja enggak mampu. Udah ada HP, beli sinyal, enggak mampu juga. Ya. Jadi, saudara, ya, sampai sekarang, ya, ini dia telpon saya udah kira-kira sebulan lalu. Tiap hari masih WA. Bu, tolonglah, Bu. Yang begini aja, saudara, saya enggak telpon dia tiap hari, loh. Saya cuekin. Dia bilang gini, Bu Debbie, kenapa Ibu cuekin saya, Bu? Biasanya kan kalau pendeta lain denger saya ada duit gini, ditelepon terus. Sorry, Pak. Bagi saya, kalau itu berkat dari Tuhan buat saya, ya, pasti apapun yang terjadi buat saya. Tapi kalau kagak, ya, juga kagak. Kalau Tuhan enggak izinkan. Benar enggak? Enggak, iya enggak? Ya, jangan terlalu denger terus dimasukin hati. Beriman sih, beriman. Ya, dulu kan pernah ada, saudara. Ibu-ibu, mau jual rumah, telpon saya, Bu Debbie, saya mau jual rumah, Bu, di Menteng. Saya buka harga 20 M. Ini udah ada yang tawar 21 M. Ya udah, Bu, dikasih aja, kan, mintanya 20 M. Enggak, saya masih mau biarin dulu aja, Bu. Besoknya telpon lagi, Bu. Ada yang nawar 21,5 M. Kenapa enggak dikasih? Biarin aja, Bu. Ini kayaknya masih mau naik. Besoknya, Bu, ada yang tawar 22 M. Ibu Debbie doain, ya, Bu. Iya. Bu, kalau laku, saya beliin ibu satu rumah. Itu zaman dulu tuh, waktu saya berada di Jakarta. Yang harga 500 juta, ya, Bu. Iya. Saya bilang sama suami saya, enggak usah terlalu didengar. Iya. Kalau dari Tuhan terjadi, kalau enggak, enggak. Benar, akhirnya rumahnya laku di angka 23 M. Loh, dari 20 loh. Jadi 23 loh. Sebenarnya kan 3 itu udah bonus aja ya. Orang 20 udah untung banget nih ya. Siang itu masih telpon saya, Bu. Doain ya. Siang ini sih ketemu notaris semua, bayar, selesai. Iya, Bu. Nanti kita cari-cari rumah ya, Bu. Hmm, hmm. Iya. Sorenya, sorenya, saya cuma tanya ini. Ya, SMS. Sialom, Bu. Gimana? Sudah berjalan lancar? Enggak masuk. Saya telpon. Tidak. Telpon yang Anda tuju, sedang bersembunyi. Bersembunyi. Jangan mengandalkan manusia. Iya. Abis itu sudah tidak aktif terus nomornya. Saya SMS pembantunya. Karena pembantunya itu sering telpon saya kalau dia berantem sama suami. Jam 2 malam aja saya ditelpon. Bu, mau bunuh-bunuhan Bapak sama Ibu, Bu. Ya, itu. Mbak. Ibu, bagaimana kabar, Mbak? Terakhir kemarin jam 3 siang ada kabar saya. Sekarang kok sudah menghilang bagai di telan bumi. Iya, Bu Pendeta. Ibu Pendeta tahu sejak bayaran rumah kemarin. Sekarang pintu suruh gembok. Ganti nomor HP. Kata Ibu, jangan ngomong sapa-sapa. Kalau ada keluarga siapapun yang telpon saya di rumah bilang saya enggak ada, sibuk. Itu pasti orang-orang meminta uang. Astagfirullah subhanallah. Ya, terjadi. Makanya jangan taruh harapanmu pada manusia. Kecewa enggak? Kecewa. Ya, orang lain mengecewakan. Iya, sodara bisa mengecewakan enggak? Sodara sendiri bisa enggak mengecewakan? Sangat. Ya, taruh. Anda kan Tuhan. Hatimu dekat. Tapi ayat yang ke-6 berkata begini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Orang terkutuk itu semak bulus di padang belantara. Ya, sepi hidupnya. Walaupun dilengkaran banyak orang, dia akan terus merasa sepi. Keadaannya terkutuk. Enggak pernah happy. Ya. Lalu dibilang misalnya apa? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Biar udah banyak uang, enggak akan baik. Ya itu. Besokannya pembantu telpon. Bu Debbie, ibu tadi berantem sama anaknya. Kenapa? Perkara mau beli telur sekilo. Hah? Masa mbak? Iya bu. Waktu ibu terima bayaran rumah kemarin, langsung dibeliin lagi rumah tiga. Sekarang mau beli telur, katanya tidak ada uang. Tersisa enggak? Ini. Ya, uangnya puluhan miliar, tapi tidak dapat karunia menikmati. Jangan sampai saudara itu hidup enggak dapat karunia menikmati. Ya, bukan soal banyak yang kita punya. Tapi keadaan orang yang terkutuk itu, iya kan seperti semak bulus. Di padang belantara, tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan baik. Enggak pernah. Mengalami keadaan baik. Kenapa? Karena hidupnya terkutuk. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Kita mau menjadi orang yang hatinya dekat. Walaupun kita cuma makan di rumah, maya, sambal, tempe, tahu. Bisa happy, sekeluarga. Saya tuh baru, 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 baru ngeh kemarin. Dari pertama kali kami datang di Jakarta, saya dengan suami. Kami tinggal di salah satu rumah keluarga. Waktu itu kita masih naik motor. Pelayanan ke Kelapa Gadi, naik motor. Pulang jam 10 malam. Hujan, saya kehujanan. Jangan melihat kita yang sudah begini. Harus tahu perjuangan. Makanya saya bilang, semua pendeta harus diproses. Pak Yoh itu diproses, dengar kesaksiannya Pak Yoh. Wow. Kalau ada pendeta keluaran, ada yang kejadian. Ada yang cuma karena keluaran STH, MTH. Tapi belum pernah diproses. Harus diproses. Kalau mau jadi pendeta beneran. Bener gak? Supaya kalau kita khotbah, jangan cuma bilang katanya. Nanti kita jadi pendeta katanya. Kayak orang buta nyanyi. Pelangi, pelangi, alangka indahmu, katanya, katanya. Dia kan gak lihat. Merah, kuning, hijau. Katanya, katanya. Di langit yang biru, katanya, katanya. Karena dia tidak mengalami. Saya dengan suami mengalami. Diproses Tuhan dari naik motor di Jakarta. Pelayanan sampai ke Kelapa Gading. Dan benar-benar dengan uang yang pas-pasan. Ya, pengen makan di restoran, di jalan panjang itu ada yang namanya Sarang Oci, restoran menadu. Tapi yang halal. Ya, namanya kan uang pas-pasan. Kayaknya cuma kita deh yang naik motor datang ke situ. Karena semuanya mobil. Tapi saya tuh pengen. Jadi, saudara, kita pesannya ikan satu ekor. Ikan Oci itu loh. Yang cuma segini tuh. Ikannya satu. Ya, lalu sop kacang merah satu. Udah itu. Ikannya bagi dua. Ya, saya ambil kepalanya, suami saya ambil ekor dan badannya. Istri itu harus selalu mengalah. Amin, ibu-ibu. Tapi jangan sampai saya ulang tahun dikasih kepala ikan. Ada cerita begitu, saudara. Istrinya ngalah terus. Tiap kali memakan, dia ambil kepala duluan. Eh, begitu dia ulang tahun, suaminya hadiain dia gulai kepala ikan. Istrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Ini kan kesukaan loh. Kamu gak tahu selama ini aku mengalah. Ambil kepala. Eh, ulang tahun dikasih kepala. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita kesana lagi, kesarang Oci. Sekarang ini kita juga, saya sering mampir ke situ. Saya baru ngeh kemarin itu. Pesannya apa? Satu ekor Oci. Satu mangkuk sop kacang merah. Waktu pulang, saya bilang sama suami gini, Say, ada yang aneh gak kita ini ya? Aneh atau apa ya? Kenapa? Kata suami saya. Kita dulu datang ke sini naik motor kan? Nggak punya uang kan? Kita makan apa? Nasi satu sop sama apa? Ikan Oci bakar. Berapa ekor? Satu. Sekarang kita polak-pali ke sini, pesannya berapa? Satu. Seperti biata, saya ambil kepalanya, dia ambil kepalanya. Loh saudara, saya tidak sedang berbicara mewah atau tidak, kaya atau tidak, tapi kan hidup ini soal seberapa kan yang kita butuhkan. Benar gak? Ya karena kita kuatnya makan, memang cuma segitu. Tapi saya menikmati lho. Saya bahagia. Saya ketawa-ketawa, apalagi kemarin. Suami saya tanya, mau makan mana? Saya bilang sarang Oci. Ya udahlah, kalau kamu udah bilang sarang Oci, sarang Oci. Lagi makan, ada ibu-ibu datang. Ibu Debbie Basir ya? Iya. Boleh foto enggak? Boleh, silahkan. Ibu, saya ikut mesbah doa, Bu. Tiap malam, saya foto sama ibu. Begitu foto, saya mau bayar di kasir, sudah dibayar, Bu. Sama siapa? Ibu yang itu. Haleluya. Itu lebih menikmati lagi, saudara. Ya. Kita menikmati yang baik. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, nikmati aja. Ada saatnya kita dihadapkan dengan hidup yang pas-pasan, nikmati. Apapun bersama Tuhan itu dinikmati. Tidak ada yang biasa bersama Tuhan. Semua akan menjadi luar biasa. Sekalipun dalam penderitaan. Yang terakhir. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas serik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik, garis baik-baik, bawahi baik-baik, dikatakan apa? Diberkatilah siapa? Orang. Dengar baik-baik. Yang Tuhan berkati itu orangnya, bukan usahanya. Amin. Orangnya. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kemarin diundang, mendoakan orang peresmian GOR. Bu, doakan bu, supaya gedung ini bisa diberkati Tuhan. Tiba-tiba di situ Tuhan ngomong, bukan gedungnya yang diberkati, orangnya. Sebentar, saudara, saya action. Ayo cepat di foto. Soalnya nanti kalau pas buka mulut itu jelek sekali. Saudara, ya Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bukan saya, tiba-tiba ya, Rauh Kudus itu kasih hikmat. Saya bilang, Pak, maaf Pak. Kita tidak berdoa supaya gedung ini diberkati. Karena Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak sama Ibu ini yang diberkati. Sehingga apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Wow. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu? Saya mau bersaksi. Karena masa-masa pandemi ini, ya saya tuh mikir-mikir, mau ngapain ya, kadang ada waktu masih senggang. Saya tiba-tiba bilang ke suami, saya, beliin kanvas. Saya mau melukis. Dia kaget. Kamu? Mau melukis? Gambar orang aja gak bisa. Mau lukis apa? Beliin aja dia, saya kenapa ya pengen melukis. Akhirnya dipesanin anak saya, saudara online. Datang kanvas, datang tinta. Suami saya lagi di studio, lagi ngedit video saya di kamar, bikin gambar. Dalam waktu dua jam, jadilah hutan lavender. Jangan mengejek. Lavender beneran. Dan bagus, saudara. Suami saya keluar dari kamar kaget. Ini lukisanmu? Iya, beneran. Saya upload di Instagram, puji Tuhan lukisan pertama saya. Ada yang inbox. Bu, dijual gak lukisannya? Perhatikan orangnya ya, orangnya. Saya bilang, aduh ibu saya jadi malu nih. Saya tidak jual. Dan saya ini bukan pelukis. Ibu ngapain beli lukisan saya? Mama saya, ngefans banget sama Bu Debi. Dia ulang tahun tanggal 17 Agustus. Dia pasti senang kalau saya kasih dia lukisannya ibu. Tolong ibu tanda tangan di bawah. Iya. Oh iya Bu, baik dengan senang hati. Mama saya usia 78 tahun Bu. Dia setia ikut mesbah doa. Saya juga sebenarnya sayang, karena itu kan lukisan pertama saya. Dia bilang, boleh ya Bu? Boleh. Berapa Bu? Nah ini dia. Enggak ada harganya Bu. Iya. Terus, enggak berapa Bu saya jadi gak enak. Gini aja deh, yang penting ganti tinta dan kanvas. Lo iya kan saudara? Jasanya terserah ibu. Ya udah saya minta nomor rekeningnya. Lukisan pertama saya, laku dengan harga berapa? Coba saudara tebak. Berapa? Enggak apa-apa. Yang salah tidak dihukum. Yang benar tidak dikasih sepeda. Iya. Saya kaget loh saudara. Ini bukan untuk kesombongan saya. Saya cuma mau bilang, orang yang diurapi Tuhan, bukan soal lukisannya loh. Yang lebih jangkau dari saya banyak loh. Banyak. Ya, tiba-tiba dia transfer 10 juta. Untuk lukisan yang, buat saya astaga Tuhan. Akhirnya, saya jadi semangat ngelukis. Saya bikin lukisan kedua. Ada yang tanya, Bu, mau dong. Dibayar berapa? Saya enggak kasih harga. Seperti biasa, terserah. Sama. Saya sampai kaget. Ini lukisan ketiga juga kemarin. Ada yang udah nanya. Dari luar negeri orangnya, Bu, mau dibayar dolar atau rupiah? Saya bilang rupiah aja biar pas. Kalau dolar nanti bingung hitungnya. Lo beneran ibu gak mau dilebihin. Ganti kanvasnya aja sama tintanya. Gak usah, Bu. Saya kasih nanti pakai dolar. Tapi saya belum tahu ini berapa dia kasihnya. Saudara, Bukan soal lukisannya. Bukan kan? Saudara yakin lukisan saya itu gak ada apa-apanya sama lukisan orang-orang yang pintar melukis. Saya ke toko lukisan aja. Lihat lukisan keren banget. Ih, keren banget lukisannya ini. Berapa mas? 300 ribu. Kaget loh saya. Lalu saya itu siapa? Tapi Tuhan itu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan pekerjaanmu. Bukan apa-apamu. Tapi orangnya. Kita perlu tahu ini, saudara. Ya. Ada orang yang bersasi kepada saya, Bu, saya waktu pandemi suami saya kehilangan pekerjaan dipecat. Lalu kami cuma punya uang 900 ribu yang tersisa di tangan suami sisa gaji. Dan kami tidak tahu harus berbuat apa untuk hidup ke depan. Kami setia berdoa tiap malam di mesbah doa. Saya mulai mengandalkan Tuhan. Tadinya bersungut-sungut. Saya mulai ngerti firman. Akhirnya kami berdoa mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Bu. Dari uang sisa 900 ribu. Saya ini bisa bikin ayam goreng, Bu. Saya bumbuin ayamnya. Kita frozen. Suami saya beli mesin untuk vakum. Harganya sekitar 300an ribu, 400nya buat ayam. Mereka melakukan itu. Dan saudara dia bilang, Ibu tahu omsetnya sehari berapa? 800 sampai 1 juta. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Kalau itu saudara, ayo orangnya ya, bukan pekerjaannya. Tapi kita ini loh yang diberkati Tuhan. Saya mau mengajak saudara hari ini. Keadaannya seperti apa kalau diberkati Tuhan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akar-akarnya dirambatkan ke batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Mau cuaca kayak apa. Mau pelayanan stop. Mau apapun stop. Tuhan menyertai orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya. Benar saudara, benar. Ya sudah lah, kita sudah mengalami. Saya sudah mengalami. Tiba-tiba Youtube saya jadi 200 ribu. Ada yang bilang, Bu, lagi khutbah kok ada iklannya? Anggaplah itu kolekter. Kan kamu udah gak ngasih kolekter di Youtube. Ya udah, liatin aja. Lewatin juga gak apa-apa. Karena itu bukan dari kami yang taruh iklan. Itu memang dari Youtube-nya yang taruh iklan. Saya gak menyangkakan dari Youtube, saudara. Ya. Apa yang gak pernah kita pikir. Orang mencibir. Hmm, pendeta cari-cari uang di Youtube. Coba cari yo. Saya kasih. Kalau bisa. Kalau bukan Tuhan, gak bisa. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Cuma karena kita ini berjalan. Apa yang gak pernah kita pikirkan. Alkitab bilang. Yang tidak pernah timbul. Itu yang Tuhan sediakan. Tahun lalu saya dan suami belum berpikir. Kami akan melihat keadaan seperti ini. Kita gak menyangka dari Youtube akan dapat setiap bulan dari uang iklan. Siapa yang menyangka? Kita gak ada kepikiran tahun lalu. Tapi sekarang kami melihat, saudara. Setialah tetap mengiring Tuhan. Terima kasih.